Ya pemirsa sidang lanjutan kasus huap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 Paul Syakarin di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi Jaksa KPK menghadirkan Nasri Rizal di ruangan persidangan dan belasan saksi termasuk mantan Gubernur Jambi 2016-2021 secara virtual Sidang lanjutan kasus huap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 Paul Syakarin, Jaksa menghadirkan belasan saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus huap paut Syakarin Saksi kali ini dari mantan anggota Komisi 3 DPRD diantaranya Agus Rizal, Arahman Eka Putra dan Sumi Zola mantan Gubernur Jambi 2016-2021 secara virtual Serta Nasri Rizal ketua fraksi Demokrat juga dihadirkan di ruangan persidangan Dalam kesaksian Sumi Zola mengatakan tidak tahu menau dari mana asal-muasal uang suap ketok palu dari paut atau bukan yang menjerat dirinya Dimana semua urusan dirinya hanya meminta mantan ajudannya Api Firman Shah yang mengurus dan terserah dari mana mendapatkan uang suap tersebut Sedangkan dari kesaksian Guz Rizal mengaku menerima uang suap dari paut Syakarin di Bogor saat Komisi 3 melakukan bintek Dirinya mengaku pada saat itu menerima uang sebesar 25 juta rupiah Namun uang tersebut sudah dikembalikan ke KPK Selain itu Nasri Umar dalam kesaksiannya mengaku tidak mengetahui adanya suap di Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019 Jaksa menghadirkan dirinya hanya untuk mengklarifikasi soal keterlibatan anggotanya disebabkan dirinya pada saat itu menjabat sebagai posisi ketua fraksi Demokrat Cabang Jambi Komisi 3 itu ada anggota saya, Pak Jena Lawidin dan Pak Bediata yang mengklarifikasi itu Saya tidak punya hubungan sama sekali dengan paut karena saya waktu itu pimpinan keterlibatan Tapi harus mengetahui Tidak, tidak mengetahui Sesudah OTT baru saya tahu bahasa ada dana dari paut itu masuk ke Komisi 3 kepada anggota fraksi saya Iqbal, Cik TV, Melaporkan